Benarkah Prince William selingkuh dari Kate Middleton? Benarkah akan terulang lagi skandal perselingkuhan yang sebelumnya dilakukan sama ya? Apakah benar bahwa Prince William memiliki fetish yang membuat Kate menginginkannya bersemingkuk? Yuk kita bahas tuntas isu-isu ini. Rumor perselingkuhan Prince William sebenarnya sudah sering diberitakan, tapi memang akhir-akhir ini jadi ramai lagi. Tak lain, William disebut selingkuh dengan Rose Hanbury. Kabar selingkuhan William dan Rose sendiri mulai diberitakan pada 2019. Kala itu, media Inggris The Sun melaporkan bahwa mereka mulai berselingkuh bahkan sejak Kate Hamill anak ketiganya. Siapa sih sebenarnya Rose Hanbury ini? Rose sendiri masih ada di circle keluarga kerajaan Inggris. Ia adalah istri dari bangsawan David Rock Savage. Mereka menikah sejak 2009 saat Rose masih berusia 25 tahun dan David berumur 42 tahun. Which mean jarak usia mereka terpaut 23 tahun. Sekarang Rose sendiri berusia 39 tahun. Rose dulunya berprofesi sebagai model. Dia masuk di agensi yang sama dengan Kate Moss, yaitu Store. Yang bikin banyak orang kaget dengan Rose adalah sebenarnya dia itu juga sahabat Kate sejak dulu. Rumah Rose pun juga dekat dengan rumah pedesaan Kate dan William di Anmar Hall. Mereka dulu pernah terlibat sebuah proyek charity bersama. Tapi, kabarnya hubungan mereka sudah gak kaya dulu semenjak isu perselingkuhan ini mencua. 2019 itu adalah yang kali pertamanya William dan Rose dilaporkan selingkuh. Isunya sempat reda, sebelum akhirnya naik lagi ke permukaan pada akhir 2021. Kali ini, gara-gara tweet dari seorang jurnalis Inggris bernama Alex Treven. Dia bilang, gak ada apapun yang bisa menghapus fakta William selingkuh dengan Rose Hanbury. Sudah banyak media Inggris yang punya bukti mereka selingkuh. Aku tahu tentang perselingkuhan ini, semuanya juga tahu tentang ini. Tewisnya. Seakan tak pernah benar-benar padam, isu ini pun muncul lagi pada pertanggahan 2022. Rumor yang berkembang saat itu semakin gila. Berawal dari akun Gossip Duck semuanya yang memposting pengakuan seorang sumber rahasia, dia menyebut kalau ada anggota kerajaan yang selingkuh dari istrinya dan sudah diketahui banyak orang. Alasan selingkuh karena anggota kerajaan ini punya fetish untuk pegging. Buat yang gak tahu, bisa dicari sendiri ya artinya. Disebutkan juga bahwa sang istri memberikan izin, asalkan hanya sebatas pemeluhuan hasrat seksual tersebut dan tidak melibatkan perasaan. Dari sini banyak yang menyerangi rabah bahwa bangsawan yang dimaksud adalah William. Sampai-sampai hashtag Prince William of Fair dan hashtag Prince of Pegging jadi trending di Twitter. Tapi memang kebenaran tentang itu masih banyak diragukan karena gak ada bukti. Lagi-lagi rumornya penelak. Tapi muncul lagi pada akhir 2022 setelah Docu Rezis, Harry, dan Meghan rilis di Netflix. Gara-garanya Prince Harry bilang, Meskipun Harry gak bilang apapun tentang isu perselingkuhan William dan Rose, tapi topik itu jadi naik lagi. Banyak netizen menganggap bahwa perselingkuhan William dan Rose ditutup-tutupi oleh pihak kerajaan Inggris. Sampai sekarang belum ada tanggapan apapun dari keluarga kerajaan Inggris. Tapi pada 2019 lalu, reporter Daily Mail untuk kerajaan Inggris yaitu Richard Kaye bilang kalau pemberitahannya itu hoax. Belastang disebutkan kalau Kate and William mempertimbangkan langkah hukum saat itu. Well, kalau menurut kamu sendiri gimana tentang isu ini, Kaylovers? Selalu ingat ya, gak semua yang kamu baca atau lihat itu benar. Apalagi, keluarga kerajaan Inggris sudah sering sekali diberitakan hoax. Oke, next mau bahas apa lagi nih? Terima kasih telah menonton!